Atau enggak, gini aja deh Pak, kalau mbak emang buru-buru nih gak mau bantuin saya, mbak boleh minjemin saya uang gak? Buat beli bensin? Iya Pak Saya aja gak kenal sama kamu Nanti mbak tinggal telepon aja di WA saya, pasti saya ganti kok Gimana ya, uang saya tinggal segini mas, tapi masnya lebih membutuhkan, yaudah deh, ini ambil masnya Loh, ini kebanyakan mbak Ya gak apa-apa mas, buat beli bensin Waduh, emaknya baik banget ya Waduh, hari ini aku habis banget ya Mana aku harus bolak-balik ke rumah, ambil plastis, pakai acara plastis ketinggalan Apalagi, setelah mau balik ke kantor, terus buru-buru kayak gini Alah, motor ini gak ada bensinnya, Pak Jahya juga Kalau motor gak ada bensinnya, kenapa aku gak bilang? Apalagi, aku gak waduh, Ben Apalagi tempat ini sepi lagi Aku harus minta bantuan sama siapa ini Terus, kalau aku dibegal gimana? Ya tapi, kalau motor ini sih, emang gak seberapa dibegal Tapi, masa iya aku mau jalan? Apa aku langsung jalan aja ya, siapa tau di depan ada gus bensin Tapi, misalnya ada gus bensin Eh, eh mbak, mbak Setelah mbak Kenapa mas? Jadi gini mbak, saya minta tolong mbak boleh? Minta tolong apaan? Ya ini mbak, sepeda motor saya ini gak ada bensin mbak Minta tolong ke saya? Iya mbak Soalnya hal ini ada kepentingan mbak Saya ini buru-buru ya mas, saya ada sesi wawancara Atau enggak, gini aja deh mbak Kalau mbak emang buru-buru nih gak mau bantuin saya Mbak, boleh minjemin saya uang gak? Buat beli bensin Saya aja gak kenal sama kamu Aduh Emang Udah lah, mendingan kamu minta bantuan ke yang lain aja Loh mbak, saya disini ya sudah cukup jauh mbak jalan Apalagi doros beda ini Ya udah, mbak cuma ya minjemin aja Mungkin 10 atau 20 ribu Siapa saya? Ya saya bukan siapa-siapa sih mbak Yaudah, mendingan kamu cari bantuan ke yang lain aja Banyak kok orang lewat disini Orang lewat disini ya jarang mbak Dari tadi aja nih mbak Ada orang lewat satu itu pun ya ngebut mbak Pakai sepedanya Yaudah lah mas, mendingan kamu cari orang lain aja Saya ini buru-buru Waduh, tolonglah mbak Ya tau mbak, telepon saudaranya aja Bisa kan Iya, saya mau nelfon mbak Tapi pulsa saya, saya gak ada mbak Gimana sih? Iya, saya lupa yang mau ngisi pulsa Apalagi saya ini Gawak dong pet Yaudah, dorong aja motor Bang, mbak gak kasihan sama saya apa? Saya ini buru-buru mas Ada kepentingan Yaudah lah mbak Mbak si hati ya Waduh, aku harus minta bantuan sama siapa ini Apalagi, aku sudah cukup jauh dorong motor ini Yaudah, mending aku tunggu sini Semoga aja ada orang baik yang ngolongin aku Waduh, ini aku sampai kapan Apalagi ini, udah jam Eh, ini Eh, mbak Iya, mas Maaf, mbak sebelumnya mbak Saya boleh minta bantuan mbak gak? Semoga aja mbak ini Bisa bantuan laku Minta bantuan apa ya mas? Jadi gini mbak, ini motor saya ya Ini kehabisan bensin mbak Ini kehabisan bensin? Iya mbak Emang masnya mau kemana mas? Saya ini, ya ada kepentingan mbak Di sana Ya kalau enggak Mbak ini mau kemana? Mas saya ini mau Lagi ada acara mas Oh ada acara Nah, kalau enggak gini aja mbak Mbak boleh minjemin saya uang gak? Untuk beli bensin mbak Emang masnya mau pinjem berapa? Ya mungkin 10 atau 20 ribu gitu mbak Hmm, gimana ya? Ntar kalau enggak WS saya ya catat aja dah mbak Ya nanti mbak tinggal telepon aja di WS saya Pasti saya ganti kok Gimana ya? Uang saya tinggal segini mas Tapi masnya lebih membutuhkan Yaudah deh Ini ambil masnya Loh, ini kebanyakan mbak Ya enggak apa-apa mas Buat beli bensin Waduh Emangnya baik banget ya Tapi Emang ini sudah makan atau gimana? Saya sudah makan kok mas Di rumah Ini bener mbak Buat saya Iya Jadi emangnya enggak usah minjem itu Biar saya kasih mas Oh iya mbak Makasih ya mbak Ya sama-sama Yaudah mas Kalau kayak gitu saya duluan ya Yaudah mbak Hati-hati ya mbak Iya mas Eh mbak tunggu sebentar mbak Emang Kalau boleh tahu nih mbak Mbak ini ada acara apa sih? Oh ini saya ada wawancara mas Oh wawancara Berarti yang tadi itu Yang naik motor metik juga itu temen mbak Yang mana ya mas? Ada mbak Itu tadi metiknya warna putih Sama merah gitu Nggak tahu ya mas Oh yaudah mbak Mbak hati-hati ya Oh yaudah Saya makasih loh mbak Iya sama-sama Duluan ya mas Iya mbak Alhamdulillah masih ada Ternyata orang baik yang tolongin aku Si bos kemana ya kok Masih belum datang Tapi aku juga lupa sih tadi Mau bilang kalau motor aku tuh Nggak ada bensinnya Apa mungkin Bos lagi Nggak ada bensin lah ya Tapi aku yang mau Ngabarin HP aku lo mau bed Aku harus gimana ini Masa aku harus nyusul Terus kalau aku nyusul kantor ini Siapa yang ngejaga ini Ntar lagi kan Ada yang wawancara Kesini Aduh Gimana aku juga bingung Ini Ya udahlah Sambil lalu aku Mau nunggu orang yang mau wawancara Nanti Kesini aja Aku jadi gak enak nih sama si bos Apalagi si bos kan mau ngambil flash Kalau gak salah tuh Apa mungkin ini orangnya yang mau wawancara ya Kok cuma Satu orang Katanya dua orang Pagi pak Iya pagi Oh iya mbak Yang mau wawancara disini ya Iya pak bener Kenapa masih Kok sendiri ya Katanya dua orang ya Yang mau wawancara Terus saya kurang tau pak Oh Kalau lokasi kantornya disana tuh Kalau mau wawancara Saya disini Sambil nunggu bos Si bos masih di luar Mbaknya tinggal tunggu disini aja Ya apa-apa Ya udah pak Ya udah Ya mbak kontaknya Tolong dibawa Ini gimana ya Apalagi Satu orang sudah dateng Si bos Malah gak dateng ini Saya sih Yang mau Meloncari mereka Kan gak juga Ini kan Semua Si bos Yang ngantor semua Di kantor ini Aku juga bingung ini Semoga aja Si bos Gak gabisan Bengsin ya Aku jadi Jadi gak enak Ini sama si bos Mana Ini sudah siang lagi Permisi mas Iya mbak Ada saya Ada yang bisa saya bantu Ini saya mau interview mas Kalau boleh tau tempatnya dimana ya Mau Mau wawancara apa interview mbak Mau interview mas Gue mau interview Tapi bos saya masih Ada di luar ini Oh ya kalau boleh tau Ruangannya disebelah mana ya Mas Itu disebelah kanan mbak Mbak tinggal kesana Baik makasih ya mas Beda Apa aku mau nunggu disana juga Tapi Tekniknya sih bos Nah ini sih bos kayaknya Iya bener Bos Saya minta maaf ya bos Tadi saya agak sempat Bilang kalau motor saya ini Gak ada bensinnya bos Ya biasanya kamu tuh bilang Anda pak cahaya tau ya Tadi saya sempat dorong motor ini pak Apa lagi Ya Lumayan jauh lah Ya saya minta maaf bos Saya kan Lupa bilang bos Itu gak ada bensinnya Atau apanya yang rusak Bilang Biar enak gitu Ya bos Saya rengkali Kalau ada bapak Mau bilang dulu sama bos Yaudah bos Bos kayaknya Ada tamu Ada tamu Beda orang Katanya mau interview Kemudian datang Iya bos Ada disana Sudah nunggu di kantor Udah Itu Motornya sudah disi bensin Sudah bos Saya makasih ya bos Saya Jadi ga enak Simpos Udahlah Aku mending Kesana aja dulu Permisi mbak Boleh duduk sini Iya boleh Oh mbak Yang mau Sesu Menpon Cara juga Iya mbaknya sendiri Iya Saya juga mbak Oh Jadi kita sama dong Emang mbak Lulusan apaan? Saya lulusan S1 mbak Oh mbak S1 Ya bukan Keminan saya lah Ya bukan Saya sombong ya mbak Ya saya ini ya S2 Oh S2 ya mbak Emangnya Kenapa ya mbak? Ya gak apa-apa sih Ya nanti Lihat aja deh Siapa yang Keterima Ya kalau itu ya Tergantung Gaji gigi kita mbak Nanti bakalan Tahu siapa yang Keterima Ya udah Nanti Lihat aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini mas Yang mau interview Di kantor bos Ini mas yang tadi ya mas Eh enggak Disini Tempor saya Jadi kena berdua Yang mau interview Iya mbak Kantor ini Milik bos saya Memangnya Ada apa ya Kok Kayaknya mbak Berdua ini Kena sama bos saya Oh iya mas Kalau saya tadi Ketemu sama mas ini Di jalan Tadi mbaknya Kok Bilang Bos ini Mau interview disini Padahal Bos saya ini Yang punya kantor ini Ya jadi gini pak Tapi pak Masalahnya Kan saya tadi kan mendorong Ya motor pak jahya kan Yang gabiskan bensin Saya minta tolong sama mbak ini Eh mbak ini malah Ya Gak mau nolongin saya Apalagi Malah ngatakan-ngatakan saya Katanya Iya Sosokan Buru-buru Mau wawancara Mau apa Emang Itu kamu Merugikan diri kamu sendiri Apa menolong orang Enggak kan Ya saya minta maaf pak Saya gak tau Ya Mbak Saya tau mbak Mbak ini buru-buru Tapi ya contohlah sama Siapa namanya Alia pak Contoh sama mbak Alia Mbak Alia ini emang buru-buru sih Tapi dia nyempetin Waktu kok Ya sedikit Untuk bantu orang Tanya tadi mbak ini Sempet ngata-ngatain Mbak Bapak ada salah sama mbak ini Ya saya gak ada salah Tapi Ya itu bukan Ngata-ngatain pak Ya lebih tepatnya Saya kan minta Bantuan sama mbak ini Ya tapi mbak ini Lebih memilihkan Ya urusan sendiri Daripada nolong orang gitu Apalagi nolong orang itu Gak ada ruginya pak Mbak bisa dirugikan apa Kalau nolong orang Enggak pak Nah Kenapa gak ditolong Cuma buru-buru aja Takut telat gitu pak Ya udah mbak Lengkali Kalau Ada orang yang minta tolong Ya bantuin mbak Gak sesuai seperti itu Apalagi Yang meminta bantuan kan Ya bos saya mbak Iya pak Saya minta maaf ya pak Soal yang tadi Sudah Ini gimana Masalah interviewnya bos Mau diraget Apa gimana bos Kalau masalah interview Kalau sama mbak Dia ini Saya lanjut Kalau sama kamu Saya minta maaf Ya sudah Kecewa banget sama kamu Ini Maksudnya gimana pak Ya itu kan urusan kamu Masalah kamu Kamu yang ngelakuin Maksudnya Saya gak diterima kerja Iya Lebih tepatnya gitu Kamu saya tolong Udahlah Mending Mbak ini Langsung angkat lagi aja Dari sini Berarti Mbak ini gak jadi Diterima Jadi Gak ada kesempatan Gak ada Makanya pak Berbuat baik lah Kalau mbak berbuat baik Itu akan dibalik Sending kebaikan Sama orang lain Ya entah itu dibalas Orang lain Atau enggak Dibalas sama orang Yang mbak bantu Kan gak ada masalahnya kan Iya pak Yaudah pak Sekarang Saya emang Ya Enggak banget lah Untung menerima mbak Di sini Mending mbak sekarang Terganti Itu pun terbang Mbak kan Bapak pula mbak Mending mbak Jadi kantor lain aja Yaudah pak Sekali lagi Saya minta maaf ya pak Yaudah Terus ini bos Ya kalau saya Gimana pak Yaudah Untuk mbaknya ini Langsung ke dalam aja Yaudah pak Langsung ke dalam aja Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.